Halo semuanya, bagaimana kamu hari ini? Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Mungkin tahun lalu, Thailand memilih AT-6 Wolverine untuk pesawat terbuka. Dan saya menyebut bahwa Indonesia dan Filipina memiliki pesawat terbuka dengan kemampuan yang sama. Menarik untuk melihat bahwa sekarang, lebih banyak negara membeli pesawat terbuka ini. Dan ini tidak terlambat kepada negara yang rendah tinggi saja. Amerika, dan saat ini Portugal juga memilih pesawat terbuka terbuka terbuka. Jadi hari ini, mari kita lihat sebuah pesawat terbuka terbuka. Kita akan melihat satu contohnya, kemampuannya, dan mengapa negara yang ingin membeli. Berhati-hati! Satu pesawat terbuka terbuka jika kita berbicara tentang pesawat terbuka, Super Tucano. Saya mungkin terbiasa tentang ini karena ini salah satu pesawat terbuka terbuka. Tapi saya pikir ini salah satu contoh terbuka jika kita berbicara tentang topik ini. Super Tucano telah menunjukkan dirinya begitu banyak kali dalam beberapa operasi dari beberapa negara. Menghasilkan misi di luar desain terbuka terbuka terbuka. Seperti untuk penyelitian, penyelitian terbuka, penyelitian terbuka, dan bahkan pesawat terbuka. Misi yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh pesawat terbuka, lebih berharga. pesawat terbuka. 18 negara yang mempercayai pesawat terbuka 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 terbuka. Super Tucano adalah penyelitian terbuka 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 terbuka. Dan versi helikopter terbuka 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 ter Setelah tahun 1995, Pemerintah Euronetik Brazil menawarkan Embraer 50 juta dolar untuk sebuah pesawat panjang yang digunakan untuk menggunakan pesawat dan perjalanan Brazil. Proyek IL-X itu kemudian dibuat oleh Perjalanan Pembangunan Brazil. Dengan peringkatan sebuah pesawat turboprop dengan penerbangan panjang dan autonomi, operasi malam dan hari di mana-mana kondisi, dan kemampuan untuk bergerak pada perjalanan panjang dengan penyakit infrastruktur. EMB-312H diberikan untuk mencapai peringkatan AL-X, dan konfigurasi produksi terlebih dahulu pada tahun 1999. Pembangunan tersebut sangat berbeda dari pesawat basenya, jadi diberikan designasi yang baru, EMB-314 Super Tucano. Ia memiliki engine yang lebih kuat, airframe yang lebih kuat, penyakit penyakit penyakit, penyakit penyakit penyakit, penyakit penyakit, avionik yang lebih modern, penyakit penyakit, dan kompatibilitas NVG. IGL Bia2TUkano memiliki Indexer Bia1Pers 11.38 Meter Jackie kemudian adu 130-女edua, miafindet penyakit 3.97 Meter, dan diberikan kumpulan sepa間 penyakit 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 penyebab barang. Ia memiliki Khmatan penyakit 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 penyimpan. dengan 200 round setiap, dan memiliki maksimum eksternal maksimum 1,550 kg untuk kapal, 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 kapal atau tidak kapal, dan misil air-to-air. Sebelum Indonesia membeli Super Tucano, saya tidak tahu bahwa pesawat ini bahkan ada. Setelah membaca spesifikasi dan kemampuan, saya gembira bahwa kami pilih pesawat ini untuk menggantikan OV-10 Bronco. Indonesia membeli 16 Super Tucano pada tahun 2010. Seperti dengan penyelitian tank Leopard pada saat itu, Super Tucano juga diberikan oleh beberapa kongres Indonesia. Karena mereka pikirkan sebuah pesawat ini akan melakukannya daripada sebuah pesawat pesawat ini yang akan menggantikan. Tetapi pesawat ini masih berjalan. Dan pada tahun 2012, empat pesawat pertama datang di Indonesia, sehingga empat akhir datang di tahun 2016. Setelah itu, satu Super Tucano diperlukan dalam krasi kematian kemarin 2016, membunuh kru dan dua pembangunan. Pertamaian pesawat ini berbasis di Base Abdul Rahman Saleh di Malang, Jawa. Operasi oleh Squadron Air-Squadron Air-Squadron 2 Air-Wing. Faktif, pesawat ini juga di rumah untuk P-51 Mustang Indonesia. Pertamaian sukses Super Tucano, secara atau tidak secara, mungkin memperlukan tren kemarin pesawat pesawat pesawat. Bukan hanya lebih banyak negara mencari kesehatan pesawat ini, tetapi lebih banyak perusahaan mengembangkannya juga. Dengan memodifikasi pesawat 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 pesawat. Amerika bahkan melakukan eksperimen untuk mengembangkan potensi pesawat 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 untuk penjualan cepat. Operasi militer di Irak dan Afganistan menunjukkan bahwa menggunakan pesawat pesawat dan pesawat pesawat menghadapi pesawat pesawat yang terhadap dengan AK dan RPG, mungkin sedikit terlambat. Tapi mereka tidak memiliki pilihan lain, karena jika tidak menggunakan pesawat A-10 atau pesawat pesawat pesawat, untuk sokongan pesawat pesawat pesawat, pilihan lainnya adalah sebuah pesawat AC-130 atau helikopter pesawat seperti Apache. AC-130 masih terlambat di situasi ini. Meskipun Apache tidak memiliki penjualan dan penjualan untuk waktu yang panjang. Super Tucano dan pesawat 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 adalah pilihan terbas antara musuh yang tidak memiliki aset pesawat 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 seperti di situasi ini. Selanjutnya, pesawat pesawat turboprop memiliki beberapa percaya yang membuatnya platform pesawat 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 pesawat. Penjualan tersebut adalah poin pesawat 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 ini. Untuk negara yang rendah, terutama orang-orang yang dipercaya dengan rambut dan grup teroris, membeli, operasi, dan menyimpan pesawat 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 akan hanya memiliki budget militer mereka. Sebuah pesawat turboprop seperti Super Tucano adalah pilihan yang lebih menarik bagi mereka. Selanjutnya, juga mudah untuk menyimpan dan menyimpan. Turboprop menyimpan lebih kurang fuel, lebih kurang komponensi, dan lebih kurang susepti terbaru dengan pesawat 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 pesawat. membuatnya menyimpan untuk dioperasi dalam sebuah kumpulan pesawat 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 pesawat. Menurut di pasar pesawat 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 ini, saya pikir ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk Aerospace Indonesia jika mereka ingin membangun pesawat 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 yang sama. Pertanyaan untuk pesawat 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 akan selalu ada di sana. Dan butuh untuk platform pesawat 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 yang bisa mengambil bergambung. Jadi, saya pikir ini adalah saat terbaik untuk mulai memperbaiki portofolio mereka. Ada dua langkah yang bisa diambil jika kita ingin menyimpan risiko pembangunan dan menyimpan pesawat pesawat pesawat. Yang pertama adalah dengan menyimpan pembangunan dengan negara lain. Korea Selatan menyebut sebagai partner potensi. Karena kita memiliki hubungan kuat dengan aviasi dengan mereka. Kami membeli pesawat 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 pesawat, mereka membeli jam kita, dan sekarang kita membangun KF-21 bersama. Pertanyaan saya, hanya menurut saya untuk mengembangkan hubungan ini lebih lanjut. Ini tidak terlalu sensitif seperti KF-21. Jadi saya harapnya tidak akan mendapatkan drama terlalu banyak. KT-1 Wong-B bisa menjadi baseline yang sempurna untuk pesawat 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 berikutnya. Kemudian, langkah kedua yang kita bisa mengambil adalah dengan memiliki program pengurusan pesawat pesawat. Selain pesawat pesawat pesawat, pesawat dan pesawat memiliki pusat pesawat pesawat pesawat. Dan untuk melatihkan pilotnya, mereka akan membutuhkan pelayanan berikutnya dalam masa depan. Jika kita bisa membuat program pengurusan bersama untuk pengurusan ini. Bukan hanya kita bisa menyimpan harga terlalu ekonomi skala. Pertanyaan logistiknya juga bisa dikurangkan. Selain itu, program ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk perusahaan lokal di avionik dan elektronik seperti Info Global dan Land Industri. Untuk menciptakan diri sendiri dan menunjukkan apa yang terbaik mereka mendapatkan dalam industri berikutnya. Itu saja! Cerita tersebut tentang Super Tucano dan penyakit pesawat 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 pesawat. Dalam era pesawat 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 pesawat, saya betul kita akan melihat pesawat 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 pesawat. Apa pendapat Anda tentang pesawat 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 ini? Biar Anda tahu di kolom komentar di bawah. Semoga kecil. Seminggu ini, saya membuat pesawat 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 saya. Di mana saya menjual t-shirt, hoodies, dan lebih banyak. Jika Anda menerima kasih pesawat 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 saya, saya memiliki 10% penyakit untuk perusahaan Anda sampai 7 Desember 2021. Sudah 2 hari, jadi jangan lupa kesempatan Anda. Silahkan perhatikan link di deskripsi video dan di link komentar untuk lebih banyak detail. Dengan semua yang dikatakan, terima kasih telah menonton! Saya harap Anda menikmati! Jangan lupa untuk like video ini! Berbagi dengan teman dan keluarga Anda! Subscribe channel saya! Dan saya akan jumpa di video selanjutnya!